Lalu lanjut dia bilang lagi disini kita berhak untuk merasa sedih dan merasa gak adil Tapi hidup itu memang gak adil kan Orang yang punya subscriber lebih besar akan Halo guys Balik lagi di channel diskusian dan kali ini gue mau ajak diskusi tentang Ragnarok Origin Oke jadi beberapa hari belakangan ini di ROO lagi rame banget dibahas tentang drama seorang content creator Yang menerima 150 ribu nyanberry secara langsung dari timnya ROO Nah beberapa dari kalian udah minta gue untuk ngebahas tentang hal ini Tapi memang belum gue bahas kenapa Karena gue mau lihat dulu ending dan klarifikasi dari masalah ini tuh akan seperti apa Jadi paling gak gue gak salah kasih info oke Iya nah sekarang ini kita udah dapet titik terang dari masalah ini Iya kita udah dapet klarifikasi dari kedua belah pihak Makanya sekarang gue akan coba bahas dan ya kita sama-sama diskusi By the way kalau nanti selama pembahasan gue ada salah Tolong temen-temen langsung koreksi aja tulis aja di kolom komen ya oke Iya jadi semua ini berawal dari Dilanpros Salah satu content creator dari Indonesia Yang menerima mail saat dia lagi live Isi dari mailnya ini adalah 150 ribu nyanberry dan dari timnya ROO Iya 150 ribu nyanberry itu kalau dirupiahin jadinya 50 juta rupiah Mantap Kalau kita beli nasi goreng pake duit segitu Kita bisa berenang di lautan nasi goreng luar biasa Yang jadi masalah adalah dia terima mail ini kan saat lagi live Jadi banyak banget orang yang bisa melihat hal ini oke Dan saat itu gak ada penjelasan tentang hal ini juga Jadinya orang tuh berasumsi sendiri overthinking sendiri Dan ya akhirnya masalah ini jadi cukup gede Yang bikin makin gede adalah ada salah satu content creator dari Filipin Yaitu Immortal MBGG Yang bikin bukan bikin tapi ngomong di discord Dia bilang begini This makes me feel sad as one of the content creators of the game Dia ngerasa bahwa dia cukup sedih Karena menurut dia banyak content creator lain Yang juga bikin konten tentang ROO Tapi gak dapet hadiah serupa kayak yang didapetin di lanpros Kurang lebih gitu Nah dia lanjut ngomong lagi di discord Dan ini yang bikin keadaan semakin panas Pertama dia bilang Gue udah bilang berkali-kali sama kalian Nyan beris itu bukan segalanya Lu bisa punya ratusan atau bahkan ribuan nyan beris Tapi gak punya temen Keluarga dan juga Temen guild yang baik Tapi kalau lu punya semua itu Dan ya itu bagus buat lu Yang sedih adalah kalau kita udah gak punya nyan beri Terus gak punya temen Tragis Wow primitive Oke Nah Paragraf kedua ini yang bikin semakin kontroversial Gue langsung bacain artinya aja ya Oke Masalahnya disini adalah Dia terima mail saat lagi live Dan ini Ngebuat Bukan ngebuat Tapi menciptakan Kesalahpahaman yang cukup besar Dan mengundang reaksi yang berbeda-beda Di kalangan komunitas Temen-temen ROO Oke Lalu lanjut dia bilang lagi Disini kita berhak untuk merasa sedih Dan merasa gak adil Tapi hidup itu memang gak adil kan Orang yang punya subscriber lebih besar Akan lebih dihargai Orang yang punya reputasi lebih besar Akan diminati lebih banyak Iya Dan menurut dia Action yang bisa kita lakukan saat ini adalah Kita menunggu penjelasan dari developer Kalaupun ada Karena menurut dia ini udah menjadi masalah yang cukup besar Oke Dan juga ini ada kata-kata yang menurut gue cukup Kontroversial juga ya Disini dia bilang You are free to stop spending Continue or stop playing Lu bebas kalau mau berhenti top up Atau mungkin bahkan berhenti main sekalian Nah Kata-kata dia ini Ngebuat Waktu itu Suasana Discord cukup panas Bahkan Bisa dibilang terbagi menjadi dua kubu Antara kubu yang di pihaknya Dylan Pros Dan kubu yang Di pihaknya si Immortal MBGG Iya Jadi agak perang gitu Ditambah lagi ada beberapa content creator Yang juga Memberikan pendapatnya Oke Salah satunya Bejo Ya Itu sempat Memberikan tanggapan yang cukup Sinis terhadap hal ini Ya Cukup sinis terhadap Dylan Prosnya Jadi ya itu bikin dramanya semakin panas sih Tapi ya gitu Sekarang videonya udah ilang sih Oke Iya Nah tapi Kalau kita lihat Sebenernya 150 ribu Nyanberry itu Gak ada apa-apanya dibandingkan dengan Apa yang udah Dylan Pros kasih Terhadap ROO Iya ke ROO maksudnya Oke Ya disini gue punya screenshot dari Rebate-nya Dylan Pros Bisa dilihat disitu totalnya 3.791.585 Nyanberry Itu Kalau dirupiahin Sekitar 1 M-an Ini koreksi gue Kalau gue salah ya Tapi Perhitungan gue itu Sekitar 1 M lebih Wow luar biasa Rekening saya kejang-kejang Dan insecure melihat hal ini Sekarang Ayo pergi ke warnet Sebelum warnetnya tutup Kita akan jual diri secara online Iya 150 ribu Nyanberry itu Kayaknya Bahkan cuma sekitar 10% Gak ada 5%-an doang Dari apa yang udah Dikeluarin Dylan Pros Oke itu gak ada apa-apanya Sebenernya ya Walaupun Itu tetap duit gede Kalau dikasih karaknya Jelatak kayak gue ya Itu tetap Berpengaruh banget Kalau kita ngomongin tentang Content Creator Disini udah ada penjelasan Dari pihak ROO-nya sendiri Oke Jadi admin Wondering Ghost Disini udah memberikan Sebuah penjelasan Jadi intinya adalah Dia akan coba Untuk menjelaskan Tentang drama ini Oke Jadi pertanyaan yang Paling banyak ditanyakan adalah Questions about 150 kanyans Many people Misunderstand that 150 kanyan Is a reward For being a creator Oke Banyak orang yang Salah paham Bahwa 150 kanyan ini Adalah hadiah sebagai Content Creator Padahal bukan Faktanya Tim marketing dari ROO Dan juga Dilan Prost itu Udah berkomunikasi Dan juga udah Menemukan kesepakatan Iya Jadi mereka itu Deal Dilan sebagai brand Dan sebagai content creator Perjanjian ini Nilainya adalah 150 ribu Nyan Beri Dan berdasarkan Kesepakatan kedua belah pihak Pembayarannya akan Diganti dari cash Menjadi Nyan Beri Makanya Dilan Prost Menerima 150 ribu Nyan Beri Iya Dan bentuk kerjasamanya Disini adalah live Jadi Dilan Prost harus Live main ROO Kurang lebih gitu Dan di kalimat terakhirnya Dijelasin juga Bahwa Ini adalah kerjasama Antara brand dan content creator Bukan hadiah yang diberikan ROO kepada Dilan Prost Sebagai content creator Oke Jadi disini udah jelas Bahwa Itu adalah biaya Yang harus dibayar ROO Untuk pakai Jasanya Dilan Prost Sebagai content creator Untuk memasarkan ROO Iya Jadi bukan Hadiah sebagai content creator Oke Beda Iya Jadi ini kerjasama Bukan Dilan Prost Ngedaftar sebagai content creator ROO Dan ya ROO Kasih hadiah 150 ribu Bukan gitu Tapi ROO Contact Dilan Prost Eh Lu mau gak Promosiin game gue Di channel utama lu Oke Dan ya Dilan Prost memberikan Rate Card nya Dan akhirnya mereka deal Sepakat bahwa ROO harus membayar 150 ribu Nyan Beri Kepada Dilan Prost Kurang lebih Begitu Ya karena yang perlu kita tahu Sosok Dilan Prost ini Sebenernya udah lama banget Di Youtube Dari tahun 2015 Dan bahkan di tahun 2018 Sendiri dia sempet Bikin Youtube Rewind Jadi ya Sebenernya wajar-wajar aja Dengan nama sebesar itu Dia punya Red Card yang cukup besar Karena sekarang ini Kita udah hidup di era digital ya Jadi menurut gue Red Card segitu Untuk Nama sekelas Dilan Prost ya Wajar-wajar aja Kecuali kalau gue yang pasang Red Card segitu Mungkin gak laku Tapi ya mungkin di masa depan Bisa kali ya Semoga Oh tidak Potaku hilang Oke Jadi sebenernya Inti dari masalah ini ya Salah paham aja sih Karena saat itu Dilan Prost kan Derima mailnya kan Saat lagi live ya Jadi gak ada penjelasan Yang detail juga saat itu Oke Akhirnya orang ambil Kesimpulan sendiri Dan berasumsi sendiri Ujung-ujungnya ya Keadaan jadi panas Dan jadi kisru Ditambah lagi ada beberapa Konten creator yang Memang juga memberikan Pendapatnya waktu itu Karena belum ada kejelasan Jadinya Ya Kubunya jadi kebagi-bagi Antara berpihak sama Dilan Prost Dan ya gak setuju Sama Dilan Prost Ya Tapi gue sangat bersyukur Akhirnya masalah ini Udah beres Dan ya semoga Kedepannya nama ROO Tetap baik-baik aja Oke semoga gak ada Masalah-masalah yang Kayak gini lagi Ya Nah jadi gimana Pendapat temen-temen Tentang masalah ini Coba share di kolom komen ya Oke mungkin sekian aja Video kali ini Like kalau suka Dislike kalau gak suka Dan see you di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax